Sekarang kita bisa melihat ini adalah tampilan fitur baru lagi dari Youtube Halo semuanya, salam Youtubers Balik lagi bersama saya Heron di channel Youtube Heron Farin Pada video kali ini saya akan berbagi informasi penting Tentang seputar Youtube yang akan saya sampaikan pada video kali ini Jadi hari ini tadi saya lihat satu video Ada fitur tampilan terbaru dari Youtube Studio yang versi web Langsung saja saya akan berbagi informasinya fitur apa Saya akan ketik disini Youtube Desktop Teman-teman bisa menggunakan dari halaman Google dan juga melalui Google Chrome Selanjutnya saya akan klik Youtube nya Lalu pilih titik 3 Masuk ke situs desktop Biar sesuai dengan apa yang saya sampaikan Dan sekarang saya sudah masuk di dashboard channel studio.youtube.com Tetapi sebelum saya akan menyampaikan fitur terbaru tampilan analisis channel di Youtube Bantu channel ini Teman-teman klik tombol subscribe Like dan pencet bell notifikasinya ya Oke teman-teman Langkah selanjutnya saya akan coba klik analisis ya Saya akan zoom Pilih analisis Karena tadi saya melihat ada satu video saya beda dengan tampilan video yang lain di analisis channel terutama di satu video ya Lalu saya akan pilih video yang saya maksud tadi tampilan fitur dari Youtube Disini saya akan klik yang cara membuat avatar di lain Sekarang saya sudah masuk di analisis video Teman-teman bisa melihat ya Ini tampilan terbaru dari Youtube itu ada di sumber traffic Nah sumber traffic nya ini di ringkasan itu sudah ada di halaman di tengah-tengah di selengkapnya ya Biasanya kan sumber traffic itu kita bisa langsung mendapatkan di jangkauan Kita bisa lihat disini ya teman-teman Nah yang saya maksud ini adalah fitur terbaru dari Youtube di analisis video Jadi ini sepertinya Youtube membuat eksperimen seperti uji coba di sumber traffic Karena di jangkauan di jenis sumber traffic Youtube Kita bisa melihat hanya persentasenya saja Seperti penelusuran Youtube contohnya Saya mendapatkan 94,2% Tetapi 94,2% itu disini saya tidak mengetahui berapa orang yang ngeklik Begitupun selanjutnya fitur Youtube lainnya Fitur jelajah eksternal Sampai di klik selengkapnya Nah di jangkauan ini saya kembali lagi Di jenis sumber traffic disini sangat terlihat jelas Saya akan zoom Sumber traffic bagaimana penonton menemukan video ini Terutama video di channel Youtube yang saya punya Contoh yang pertama saya mendapatkan sumber traffic penelusuran Youtube 94,2% Ini sama sesuai yang di jangkauannya ya Yang di jangkauan tadi yang saya buka Dan penayangannya disini terlihat jelas Ada 229 para penonton atau audiens Yang mengklik video saya Begitupun selanjutnya Dan kita bisa lihat di bawahnya Ada fitur Youtube lainnya 2,9% Ini 7 orang yang ngeklik Jadi ini sangat membantu sekali ya Karena kan setiap kita membuka analisis channel Tampilannya saja persentase yang kita dapatkan Dan ini fitur baru yang sangat Lebih disukai pasti oleh kreator ya Jadi kita bisa menganalisa Dari persentase itu berapa orang yang ngeklik Selanjutnya ada eksternal Di bawahnya saya mendapatkan 0,8% Dan 2 orang yang ngeklik Dan yang paling menarik disini Yang paling spesialnya Di rekomendasi video ya Kita bisa lihat saya akan klik Di rekomendasi video Dan di bawahnya ada garis Dan ada berikutnya sama beranda Youtube Saya coba kan klik Nah disini yang paling saya suka Di tampilan sumber traffic Yang saya dapatkan Rekomendasi video 0,8% Dan 2 orang yang ngeklik Di bawahnya itu ada tanda ya Berikutnya itu sama beranda Youtube Kalau beranda Youtube ini Ini seperti kita menggunakan Kayak laptop atau komputer Tampilannya seperti ini Adalah direkomendasikan yang paling atas Dan yang di bawahnya Selanjutnya yang di sampingnya Maksud saya berikutnya Itu rekomendasi yang ada di samping Kalau sudah kita mengklik video Contohnya video saya Dan ada video yang di samping Rekomendasi itu Berikutnya Jadi yang beranda Youtube Yang di halaman Di depan Itu kan kita membuka Ada rekomendasi Dan ini ada berikutnya Video yang di samping Rekomendasinya Dan ini sangat Sangat bagus ya Kalau menurut saya Tampilan dari Youtube Karena lagi uji coba Sepertinya dari Youtube Saya memperhatikan Kita bisa lihat disini Ada paling atas Eksperimental Dan sepertinya Youtube Lagi menguji coba Dan saya mendapatkan Di satu video yang saya lihat Di video kali ini Dan saya akan coba Kiri masukan dulu Disini Kita baca ya teman-teman Kami menantikan Masukan dari Anda Terima kasih telah mencoba Fitur ini Kami masih Bereksperimen dengan Fitur tersebut Dan masukan Anda Akan membantu Tim secara langsung Untuk menyempurnakan Secara keseluruhan Seberapa Bermanfaatkan Laporan Ini dalam Membantu Anda Memahami Performa video Nah Jadi sudah jelas Disini Youtube Lagi bereksperimen Menguji coba Dengan fitur Terbaru Yang ada di Jenis sumber traffic Jadi Pas kita klik video Itu langsung Sudah kelihatan jelas Dan berapa orang Yang ngeklik Di fitur terbaru Tampilan Analisis video Jadi saya akan mencoba Membuatnya dulu ya Dan saya sudah mengirim Tadi masukan Ke Youtube Kita bisa melihat Terima kasih atas Masukan Anda Saya akan tutup dulu Jadi Ini yang bisa saya Sampaikan Tentang mengenai Tampilan Di Sumber traffic Analisis Video Youtube Semoga Bermanfaat Dan coba Teman-teman Melihat Videonya Apakah Sudah ada Tampilan Fitur terbaru Di Analisis Channel Ini sangat Recommended Dan Youtube Sudah memberikan Fitur yang Baik Dan Lebih Bagus Lagi Supaya Kreator Dapat Lebih Mudah Untuk melihat Setiap penayangan Real time Dari Para Audiens Oke Itu saja Yang saya bisa Sampaikan Kurang lebihnya Kira-kira Masih ada Yang ingin Ditanyakan Silahkan Teman-teman Komentar Di bawah Dan Jangan lupa Subscribe Like Dan Pencet Bel notifikasinya Terima kasih Salam Youtubers Terima kasih Terima kasih Terima kasih.